Satu pelaku penculikan mahasiswi Fakultas Kedokteran Universitas Sudirman Purwokerto berhasil ditangkap setelah buron 12 jam. Pelaku ditangkap saat keluar dari persembunyiannya di hutan Bojongsari oleh warga dan polisi yang berpatroli. Sebelumnya pelaku sempat lolos saat anggota Polsek Kalipucang menyergap para tersangka Rabu Malam di wilayah Kalipucang, Pangandaran. Pelaku merupakan penjahat kambuhan yang pernah terjerat hukum di wilayah Subang. Dari tangan tersangka, polisi mengamankan sebuah tas pinggang yang berisi satu botol minyak wangi, empat telepon genggam, kartu ATM, dan uang tunai sebesar 300 ribu rupiah. Uang tersebut merupakan milik korban yang diambil dari anjungan tunai mandiri. Kondisi korban pada malam-pada tadi malam itu semenjak dibawa dari sana menuju ke sini, tangan diikat, kaki diikat, ditaruh di belakang, dipegangin oleh kedua orang pelaku. Motifnya apa itu? Motifnya tidak ada motif lain yaitu masalah uang, yaitu dari pihak pelaku mengharapkan untuk kebusan. Saat ini polisi masih memburu tiga pelaku lainnya. Sementara tersangka Deni yang tertangkap langsung diserahkan ke Polres Banyumas untuk proses hukum. Rabu sore, Sofia Nur Atalina diculik pelaku di depan tempat fotokopi yang berada di kompleks Fakultas Kedokteran Unsud. Para pelaku membekap dan mendorong korban masuk mobil saat korban hendak mengambil barang dalam mobil. Para pelaku kemudian meminta tebusan kepada orang tuanya sebesar 60 juta rupiah. Yopi Andreas melaporkan untuk NET.